Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah madhu Nusta'inu manatubu ilaihi wa nastaghfiruh na'udhu billah min syururi al-missina wa min sayyati amalina mayhi lillahi falamudillalah Allah ma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim bila alami nakahamidu majid rabi sirah li sadri wasili amri wahlu luqdatan bilisani yakuhu qawli amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pagi hari ini insyaAllah kita akan teruskan seri kajian hadis kita dan terus saja kita semak hadis berikut yang kita akan pelajari hadis yang ke-1498 buka surat 863 kalau sama lah bukunya tetidak mengapa jadi hadis daripada Ibnu Umar radiyallahu anhumma saya bacakan dahulu hadisnya ini ini Ibnu Umar radiyallahu anhumma qal daripada beliau berkata akhada rasulullahi salallahu alaihi wasalam bimang kibayat rasulullahi salallahu alaihi wasalam memegang kedua bahuku faqal lalu baginda bersabda konfid dunia wahai abdullah bin Umar jadilah kamu di dunia ini dan jadikan kamu ini seperti orang asing pendatang di dunia ini kamu sebagai pendatang yang suatu saat pasti akan kembali ke tempat asal begitu aw'abir sab'il ya atau mungkin hanya sekadar lalu menyeberang jalan jadi dunia adalah tempat penyeberangan bagi kamu bermakna kamu tidak berasal dari sini dan bukan untuk tinggal menetap di sini karena dunia hidup di dunia hanya seberang jalan penyeberangan dari satu sisi ke sisi yang lain Masya Allah wakan abnu Umar radiyallahu annyakul lalu ibn Umar pun berkata nah ini ucapan ibn Umar setelah mendapat nasihat daripada baginda Nabi SAW wassalam apabila kamu berada di waktu petang janganlah kamu menunggu waktu pagi tak perlu kamu menunda-nunda kewajipan yang semestinya kamu mampu melakukannya pada waktu petang tapi kamu tunda untuk kamu lakukan kamu tangguh untuk kamu lakukan besok pagi jangan kewajipanmu yang sekarang kamu buat yang sekarang sebab besok kalaupun kamu masih punya besok kalaupun kamu masih punya besok masih ada besok ada kewajipan baru dan apabila kamu berada di waktu pagi sekarang kita berada waktu pagi tunda-tunda 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 untuk pesiapan para pendengar yang di rahmat terus sekalian hadis Nabi SAW dan Nabi dalam hadis ini sebenarnya pendek sahaja lalu di uraikan dijelaskan oleh Ibnu Umar yang mendapat nasihat daripada Nabi Ibnu Umar seorang sangat cerdas terbukti begitu mendapat nasihat daripada Nabi beliau terus dapat memahaminya bahkan menjelaskan apa maksud sabda Nabi Jangan lupa hadis ini masih di bawah tajuk Babu Zuhdi Walwarai hadis ini di bawah tajuk Babu Zuhdi Bab Zuhud satu di antara cara seseorang untuk melaksanakan perintah Zuhud di dalam agama kata Nabi sekarang kita masih berada di alam dunia apa yang mesti kita yakinkan pada diri kita kita sepatkan dalam jiwa kita semasa kita di sini ini Nabi kata konfid dunia ka annaka ghorib sebagai orang asing pendatang ingat bila sebut ghorib ini bermakna kita kita bukan berasal dari sini kita datang dari tempat lain dan nanti akan pergi ke tempat asal itu subhanallah berapa lama kita di sini Nabi teruskan awa biru sabid menyebrang jalan penyebrangan tadi saya nyatakan karena jalan penyebrangan ia bermaksud kita berada di satu tempat untuk pergi ke tempat yang lain kita mesti menyebrang dan penyebrang itu adalah dunia sebab itulah nasihat Nabi ini dikatakan sebagai apa ya istilahnya wasiatun nabawiyah wasiat kenabiyan yang menyeru yang mengajak kita untuk tidak menyandarkan diri kita kepada dunia jangan jadikan dunia ini sebagai tempat sandaran kalau tempat jangan dijadikan sebagai tempat untuk menetap selamanya jika ia sebagai tujuan jangan dijadikan tujuan dan matlamat terakhirnya jika menghadapi masalah minyak jangan ada tempat untuk pegang macam orang naik bas berdiri karena bas ini nama gait terlalu layu jalannya pula banyak seleko kita pun tidak stabil takut jatuh lalu kita berpegang ada pegangan di atas itu atau ada tiang kita pegang pada itu karena kita takut jatuh mungkin nah nabi mengingatkan jangan kita jadikan dunia sebuah sebuah rukun hatta la jarkananna ibn adam ilan dunia nabi tidak benarkan sama sekali umatnya untuk menjadikan kehidupan dunia seperti itu saya itu ingat ketika nabi dengan bisarah nububiyahnya mengetahui bahawa mu'awiyah bin abis sufyan nanti bila tiba masanya akan akan mendapatkan kekuasaan nabi tahu itu nabi tahu tanda-tanda ayat yang salah seorang sahabatnya benar mu'awiyah bin abis sufyan suatu saat nanti akan mempunyai kekuasaan dan memerintah waktu itu mu'awiyah belum berkuasa lah tapi nabi sudah bagi nasihat apa kata nabi pada mu'awiyah waktu ya mu'awiyah idha malakta fa'dil mu'awiyah nanti apabila kamu sudah ada kekuasaan berlaku adil lah berlaku adil lah jangan kamu jadikan kekuasaan itu sebagai matlamat hidupmu tapi jadikanlah kekuasaan yang ada di dalam itu sebagai tempat penyeberangan kamu ke destinasi yang lebih mulia caranya bagaimana adil nabi sudah tahu sebab itu idha malakta idha itu kan memberi maksud apa yang disebut sebuah idha ini kan sesuatu yang pasti berlaku dan masa berlakunya sudah hampir itu nasihat nabi pada mu'awiyah belum pun ada sementara ketika nabi melihat Abu Dhar al-Ghifari orang yang sangat warak orang yang sangat jujur sangat warak sangat jujur ya takwalah soleh takwa takut Allah tapi nabi nampak dan nabi dapat mengesan kelemahan yang ada pada diri Abu Dhar al-Ghifari Abu Dhar al-Ghifari Abu Dhar al-Ghifari lepas nabi melihat Abu Dhar sahabat yang hebat tetapi ada kelemahan apa nabi kata apa nabi kata nasihat pada Abu Dhar Abu Dhar jangan sekali-kali kamu nanti menerima kekuasaan yang dengan kekuasaan itu kamu akan memutuskan antara dua orang yang berselisih maknanya jika ada orang nak bagi kamu kuasa memutus jadi hakim kamu jangan kamu terima Abu Dhar jangan-jangan kamu terima aku nampak dalam diri kamu ada kelemahan susah mungkin bagi orang Abu Dhar untuk adil bukan karena dia curang karena tadi Abu Dhar terlalu kasihan kepada orang hatinya lembut tengok orang salah kan sepatnya dihukum yang adil yang salah itu dihukum tapi hati seorang yang lembut tak sampai hati nak menghukumnya tapalah lepas sajalah macam mana nak tertegak keadilan kepada orang yang pemarah Nabi tahu perangai pemarah nasihat Nabi jangan marah kepada orang yang suka berbohong nasihat Nabi lah takdir jangan dusta ya nanti anda masuk surga semua nasihat yang diberikan kepada sahabat walaupun nasihatnya itu berbeza-beza karena disesuaikan dengan sifat dan perangai keperibadian orang yang diberi nasihati tujuannya sama jadikan dunia ini sebagai tempat penyebrangan kamu ke destinasi hanya menyebrang dan kamu mesti selamat semasa kamu menyebrang mesti selamat bagaimana supaya selamat ya kalau ada kekuasaan adil itu kan selamat atau atau yakinkan diri kamu bahwa dunia ini adalah bagi kamu ghorib kamu ini pendatang orang asing yang suatu saat kamu akan kembali ke negeri asal ke negeri asal jamah rahimah kumullah hadis ini walaupun pendek seperti mana dikatakan tadi hadihi min a'zomil wasiyyah ini termasuk wasiyat yang besar yang argum al-mutabiqah lil waki' lawaqal an-nas yang sesuai dengan realiti jika orang mampu memahaminya فَإِنَّ الْإِنْسَانِ إِبْتَدَاءَ حَيَاتَهُ فِي لِجَنَّةِ karena manusia ini memulakan penghidupannya kan di surga kita kan إِنَّا لِلَهُ وَإِنَا إِلَهِ رَجِعُونَ kita semua milih Allah kita semua datang daripada Allah dan kita semua kembali kepadanya manusia kita turun Adam Adam itu asalnya di surga jadi bermulalah kemudian Adam itu di surga وَنَزَلَا إِلَهَا دِهِ الْعَرْدِ إِبْتِلَاءَ lalu diturunkan ke muka bumi sebagai ujian bukan untuk menetap فَإِهَا فِيهَا غَرِبْ kalau begitu Adam di dunia ini ghorib ghorib orang asing karena memang bukan penduduk bumi dia rasa memulakan penghidupannya Adam ini di surga ini hakikat saya ulangi bila Nabi kata jadikan dirimu yakin dirimu di dunia ini sebagai ghorib orang asing pendatang iya betul karena memang realiti dia kehidupan manusia dalam dunia Adam Adam itu kita non di surga sana diantara ke bumi datang ke bumi mana pendatang untuk ibtilah maka ia ghorib atau sekadar penyeberangan tempat penyeberangan dari satu tempat nak pergi ke tempat yang lain mesti menyeberang satu laluan tempat penyeberangan itulah dunia namanya tempat penyeberangan bagaimana boleh berhenti lama-lama macam mana boleh leka nak seberang jalan raya nak seberang sungai macam mana boleh berlama-lama di situ menyeberang jika terlalu leka dan terlalu lama di situ pertama lambat sampai dan mungkin gagal mencapai destinasi yang kedua hanyut hanyut nak menyeberang sungai terlalu lama-lama itu hanyut nak menyeberang tak cepat-cepat minta maaf kalau jalan raya dilanggar kederaan lalu keberadaan kita di sini rehlah ziarah kita di sini ziaratul jinsil basyari bi'asma'i di dunia hadith ziarah gharib ini lawatan orang asing ya bahasa mudahnya pelancong lah pelancong subhanallah fa'illa fa'inna makana adam wa man tabiyahu ala imanihi wa taqwahu wa tawhi dullahi ta'ala wal ikhlasulahu fal manziluhu wal jannah karena tempat tempat sebenar adam anak cucu adam yang Allah jadikan ia tempat menetap selama-lamanya yakni surga yakni surga yakni surga tempat asal ada satu ungkapan yang sangat menarik dahulu pernah kita pelajari sama ad dunya ad dunya hulikot lakum wa antum huliktum lil akhirah dunia dan isinya ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan manfaat kamu semua wai manusia bumi langit dan isinya diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan manfaat kita anak cucu adam wa antum huliktum lil akhirah sedangkan kamu wai anak kita sewi anak adam huliktum lil akhirah kita diciptakan untuk akhirat bumi langit dan isinya diciptakan untuk kita kita bukan diciptakan untuk di sini untuk akhirat sama dengan ayah ini ghorib mana kita ini ghorib ingat selalu kita ini ghorib ghorib orang asing pendatang pelancong atau hanya transit dunia hanya sebagai tempat penyeberangan tempat transit ini wa innama ukhrija adam minal jannah dahulu adam disuruh keluar oleh Allah turun oleh daripada surga itu ibtilah ujian wajazan wajazan ala maksiatihi dan sebagai balasan atas kesilapannya kealpaannya wahazan wahada iza ta'amaltahu wajatta anna al mar'al muslim haqikun ayuattina nafsahu wa ayyurbiahu ala anna manzilahu al jannah dengan hakikat ini jika seseorang insan muslim khasnya memahaminya dengan baik maka hakikat yang sebenar-benarnya tempat baginya adalah surga lai sahiya hadidunia bukan dunia sehingga jika hati kecil seorang muslim khasnya baumir dipanggil hati kecil orang muslim mungkin panggil hati nurani rindu kepada surga itu wajar bila dalam hati kecil kita yang macam rindu kepada surga semua ingin surga rindukan itu wajar itu fitrah karena memang itulah rumah tempat asal kita tempat yang Allah ciptakan untuk tinggal selama-lamanya itu khasnya orang mu'min atau paling minima orang yang beragama sebab kalau orang etis mungkin tidak ada perasaan itu kalau orang etis orang yang mungkin berfahaman apa dipanggil historis materialisme historis materialisme tidak percaya walaupun mungkin nanti jika sudah berada menjelang saat kematiannya dia akan percaya akan adanya hari kehidupan alam kehidupan yang baru yang lebih kekal yang lebih hakiki yang ini alam akhirat contohnya fir'on orang kristian percaya pasti ingin masuk surga orang yahudi ingin masuk surga orang hindu ingin masuk surga walaupun mungkin konsep surga bagi mereka jelas tak sama dengan kita cara untuk mendapatkannya pun lain peraturannya tapi pasti dalam hati kecil mereka rindu ke tempat itu entah dimana tempatnya yang pasti pemahaman mereka konsep mereka tidak sama dengan kita kenapa karena tadi nyatakan kita ini adalah memulakan kehidupan kita berawal di surga diantar ke bumi sebagai ibtilak ujian sebab itu Nabi nasihatkan yakinkan setiap saat dirimu kata Nabi kamu ini hanya gorib gorib orang asing pendatang melawat ya ada yang agak lama 7 tahun 80 tahun 100 tahun 500 tahun 1000 tahun orang dahulu agak lama melawatnya agak lama ada yang menyebrang saja sama dan menyebrang itu merupakan iya masa yang sekejap baginya diantar di sini atau dan memang itu adalah hakikat dunia dunia ya mas sekalian ma ahsana istisha dub nil qayyim rahimahullah ada satu kesaksian yang yang diucapkan oleh ibn qayyim al-jawziyah kaitan dengan perkara ini yang bagi saya adalah kesaksian yang ahsan paling baik kata ibn qayyim ketika beliau membuat kesaksian atau lebih tepat ini ketika ibn qayyim melihat memandang orang yang mati syahid istishat apa kesaksian ibn qayyim terhadap orang yang mati syahid mati karena menegakkan memperjuangkan agama Allah kerana Allah karena ada dua memperjuangkan agama Allah kerana Allah karena kalau memperjuangkan agama Allah tapi bukan karena Allah tempatnya neraka itu ada dalam hadis sahih orang mati syahid di dunia diakui kesahidannya oleh orang yang hidup tapi di akhirat masuk neraka kenapa karena dahulu ketika berperang di medan perang dan syahid bukan karena Allah saya itu apa pandangan kesaksian ibn qayyim terhadap orang yang mati syahid orang yang berjuang menegakkan agama Allah kerana Allah beliau berkata apabila orang mati syahid atau sebelum mati syahid ingin sekali mati syahid keinginannya sangat kuat untuk menegakkan agama Allah kerana Allah dia tahu risikonya nanti akan mati meninggalkan dunia ini kenapa orang yang punya semat juang itu begitu tinggi bahkan rela mengorbankan apa segala yang ada termasuk jiwa raganya yang ini syahid kata ya karena disana ada semacam hanin haninul muslim lijan terjemahan bebas kalau hanin sebenarnya nostalgia dia seorang muslim itu ingin bernostalgia keselagian apa dengan surga karena dia pernah di surga asalnya surga sekarang tidak lagi jadi ingin mengenang saya ingin kembali keinginan yang sangat kuat untuk kembali berada di tempat asal menjadikan dunia sebagai abiru sabil hanya tempat penyeberangan menjadikan dirinya sebagai orang asing ingin cepat-cepat balik itulah yang mendorong suhadak suhadak begitu berani rela mengorbankan apa saja termasuk nyawanya cintanya kepada tempat asalnya karena itu mautinul awal wa anahu wal'an sabulil aduk di dunia selagi makin lama di dunia semakin lama dia merasa tertawan musuhnya terlalu banyak yang ingin menawannya musuhnya musuhnya terlalu kuat ingin mengalahkannya dunia ini dianggapnya sebagai musuh iya tak musuh macam mana coba aja mas kalian apa yang paling dekat dengan kita di dunia di dunia apa dan siapa yang paling dekat kepada kita koran beritahu pasti yang paling dekat dengan kita anak anak lagi pasangan hidup kalau dah berpasangan suami ataupun isteri orang paling dekat anak keluarga itu kalau yang siapanya kalau apanya apa yang paling dekat harga benda harta benda itu boleh jadi rumahnya boleh jadi kendaraannya boleh jadi apa saja itu kan apa dan siapa dalam hidup ini yang paling dekat dengan kita kan dua ini keluarga anak atau pasangan hidup atau harta benda siapa mereka ini menurut Allah apa yang Allah beritahu kepada kita tentang mereka ini tentang semua ini saya ulangi apa yang Allah beritahu kepada kita tentang siapa anak itu siapa pasangan hidup itu apa sebenarnya harta itu bagi kita bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kita di dalam Al-Quran inama ambalukum wa'auladukum fitnah itulah kita pelajari dahulu dalam Hakikatul Hayat saya tidak mengulangi panjang lebar hanya sebutkan sesuanya harta kamu dan anak kamu itu fitnah tengok fitnah sesuanya dalam diri pasangan hidup kamu dalam diri anak-anak kamu Nabi kata adu walakum musuh bagi kamu kita ini dikepung oleh musuh selama kita berada di sini sebagai orang asing pendatang kanan kiri kita ini musuh berusaha untuk menawan kita berusaha untuk mengalahkan kita sedangkan hati kita sangat rindu ke tempat asal surga dan kita baru berjaya kembali ke tempat asal kita mulakan hidup dahulu yang di surga jika kita berjaya mengalahkan musuh-musuh ini kalaulah musuh itu jauh di luar kita insya Allah senang kita mengalahkannya tapi bila musuh itu berada sangat dekat dengan kita hartakan sangat dekat dengan kita kita pula suka pasangan hidup itu kan orang yang paling dekat dengan kita suami bagi istri istri bagi suami anak itu kan sangat tekan dengan kita itu bagaimana nak menyelamatkan diri daripada fitnah yang ditimbulkan benar harta adalah nikmat dunia dan isinya adalah nikmat betul tapi ia boleh jadi penghalang boleh jadi penghalang bagi seseorang untuk kembali semula ke tempat asalnya jika ia tidak cerdik tidak bijak ini yang Nabi ingatkan kamu ini kamu ini abir sabil kamu ini ghorib ada banyak Al-Quran tentang dunia saya tidak perlu mulai karena itu dalam hak hatul hayat ini sudah hak hatul hayat di dunia telah kita bicarakan panjang lebar panjang lebar jadi bagaimana kita dapat mengalahkannya bukan memusnahkannya mengalahkannya sehingga musuh akhirnya menjadi jabatan yang luar biasa akhirnya musuh pasangan hidup musuh anak musuh harta musuh berusaha nanti kalau tak kuat kita keberkalah jika kita ingin kembali ke tempat asal ya kita mesti berusaha menjadikan semua itu sebagai jambatan tempat penyeberangan orang masih boleh masuk surga melalui harta bendanya jika harta bendanya dipergunakan dengan betul orang boleh masuk surga melalui keluarganya Masya Allah jika ia membina rumah tangga mencari pasangan kemudian punya anak dan menjadikan keluarganya ku anfusakum w'alikum masuk surga dia harta anak pasangan hidup nak jadi penghalang kita ketika tak menyeberangi tinggal gagal atau kita jadi jambatan terpulang pada kita Rasulullah telah ingatkan dua patah kata saja sebab itulah Abdullah bin Amr kemudian menguraikan menjelaskan luar biasa kala kala di dunia ini kita hanya pendatang hanya pelancong atau hanya sekadar nak menyeberang transitlah katakanlah sebab jangan tangguh tangguh dalam beramal bila kamu dikendaki oleh Allah hidup di pagi hari tak perlulah menunggu petang hari untuk melaksanakan kewajipan untuk melakukan tangguh jangan tangguh tangguh buat yang sekarang kewajipan yang sekarang buat sekarang jangan nanti jangan nanti iya kalau kita masih hidup hingga besok pagi besok pagi kalau tidak jika kita berpagi-pagi jangan menunggu waktu petang luar biasa ini bahasa yang sangat filosofis bagi saya apa keadaan sekarang ya mudah-mudahan Allah lindungi kita karena adanya pandemi covid 19 bukan hanya sekadar orang yang terjangkiti makin bertambah bahkan banyak hospital yang sudah nampak berat manapinya bila sampai pesakit pun terpaksa diberbaring dibaringkan di tempat terbuka atau mungkin parking kereta yang itu mana sudah bukan karena tidak kasihan karena sudah sangat kasihan bukan hanya kes yang bertambah kematian pun bertambah matian bertambah dan tahukah kita jika sekiranya pagi ini ada saudara kita meninggal maknanya merupakan perjalanan penyeberangannya sudah selesai wisanya sudah habis ia kena balik ke kampung halaman ia kena balik ke kampung halaman wisanya sudah habis kena balik penyeberangannya sudah tamat matilah katakanlah jika pagi ini ada saudara kita yang meninggal ada orang meninggal tahukah kita apalagi meninggalnya mengejut minggu lepas saya yakin minggu lepas orang yang hari ini meninggal masih ber keyakinan bahwa bahwa hidupnya masih satu tahun dua tahun lima tahun lagi mungkin rancangan kan masih muda kan baru 35 tahun kan baru 40 tahun maknanya masih kita kita haraplah COVID-19 akan hilang dalam setahun dua ini dan kita boleh akan kembali nanti saya punya rancangan nanti akan minggu lepas mungkin semalam dia masih yakin yang hari ini masih hidup tapi apa yang berlaku dia fikir wisanya masih panjang dia lupa yang dia sebetulnya abir atau ghorif saya yakin sekarang ini saya yakin saya jamah sekalian mungkin kalau lah mungkin lah kalau ditanya ini saya gunakan ayat yang agak keras sikit ya kalau kita ditanya baik saudara saya nak tanya pada awak mana yang lebih awak yakin yakini minggu depan awak masih hidup yakin masih hidup atau minggu depan awak yakin sudah meninggal coba jawabannya yang mana saya yakin kita akan ya minggu depan saya yakin masih hidup kalau kita sebulan mana yang membuat kita lebih yakin yakin masih hidup atau yakin sudah meninggal walaupun keduanya sebenarnya tidak berdasar karena sama-sama tidak tahu sebenarnya yakin itu kan kena ada dasar paling tidak ilmul yakin paling tidak ilmul yakin walaupun minggu depan kita kita masih hidup apa darinya apa bukti tak ada kan tapi nak kata minggu depan saya yakin sudah mati pun tak jadi itu sebenarnya bukan keyakinan itu hanya agak-agak hanya saya katanya bila kita ditanya mumpahnya suruh pilih saya nak tanya awak mana yang lebih meyakinkan awak sebenarnya awak minggu depan yakin mati atau yakin masih hidup yakin hidup pertanyaannya apakah orang yang yakin bahwa minggu depan masih hidup akan menyebabkan dia betul-betul masih hidup atau sebenarnya adakah orang yang yakin bahwa minggu depan sudah tidak hidup maknanya mati apa dengan sebab keyakinannya yang minggu depan ia akan mati dia pun akan mati tidak juga orang yang takut mati tidak akan menambahkan usia tidak akan melambatkan ajal orang yang bersedia untuk mati pun bukan akan bermakna akan mempercepat ajalnya ajal tidak akan dipercepatkan hanya karena orang itu sudah bersedia mati ajal akan ditangguhkan bukan hanya karena orang itu takut dan belum bersedia akan mati kalau itu pertanyaannya persoalnya bukan takut atau berani bersedia ataupun tidak bersedia yakin atau tak yakin yang kita yakinkan saya ini pelancong dan nampaknya disini saya sudah satu minggu satu minggu yang pasti suatu saat bisa saya dah habis saya kena keluar paling lama ini paling lama bisa ini kalau tengok ini satu bulan kalau bisa boleh tengokkan sebulan lagi oh masih seminggu lagi saya belum tentu boleh jadi dihalau atau berusabil saya transit ini sebenarnya berapa lama ini kita nak pergi ke luar negeri ini kerana tak ada penerbangan KL London dulu tak ada ya kena KL Canggi dahulu baru ke London tuan-tuan nanti kita terhasil di Canggi Singapura berapa lama tak tahu dia boleh tahu berapa lama tak tahu yang pasti yang masalah tidak diberitahu sejam ke dua jam ke tiga jam apa yang boleh dilakukan apa yang musa' dilakukan perlu dilakukan oleh orang penumpang yang hanya transit di satu tempat perlukah dia buat permohonan nak minta PR perlukah dia membina bangunan yang bila-bila masa bila ada panggilan saja kena naik semua kapal terbang dan teruskan perjalanan patutlah kata Ibnu Umar jangan tangguh tangguh selagi masih diberi peluang manfaatkan kesempatan manfaatkan disebutkan kata Ibnu Umar tadi masa sehat manfaatkan sebaik-baik sebelum sakit masa hidup manfaatkan sebaik-baik sebelum meninggal kalau dalam hadis Nabi kan khomsan qobla khomsin irtanim khomsan qobla khomsin itu kalau Nabi kan muda sebelum tua apa sehat sebelum sakit sempat sebelum sempit kaya sebelum miskin hidup sebelum mati itu kalau dalam hadis Nabi lima apa itu maksudnya maksudnya hidup itu adalah realistik begitulah realistik bukan kita tidak boleh merancang masa hadapan tapi jangan terlalu jauh ingat dahulu pernah saya beritahukan Nabi s.a.w. jamaah sekalian pernah menjelaskan kehidupan manusia di dunia ini macam Nabi pernah buat satu perpamaan apa namanya buat kotak inilah contohnya inilah Nabi menjelaskan kehidupan dunia ini macam dengan lakaran geometri buat segi empat macam ini buat segi empat macam ini lalu Nabi bubur titik di tengah-tengahnya titik di tengah-tengah kemudian Nabi buat garisan keluar jauh melepasi ini segi empat ini Nabi beritahu titik di tengah-tengah itu adalah insan kita berada di tengah-tengah ini empat ini yang mempun segi empat ini itu adalah ajal kita garisan yang lurus keluar hingga menyentuh tepi ini itu amal peluang untuk beramal atau umur dipanggil sementara garisan yang keluar Nabi teruk keluar itu angan-angan itu hadis yang sangat populer sekali yang sangat populer sekali sehingga manusia ini setiap hari bergerak mendekati ajalnya pasti akan meninggalkan tempat ini itu namanya ghorib makin dekat ke kanan ke kiri ke atas ke bawah pasti akan sampai ke tepi garisan tadi dan masa untuk kita beramal umur yang Allah memberikan untuk kita yaitulah masa mulai pada kita lahir datang ke sini hingga sampai ke pintu untuk keluar berapa lama 20 tahun 40 tahun ada yang 65 ada yang 70 ada yang 100 tapi gadis yang yang terus hingga keluar itu jauh itu amal angan-angan maknanya manusia ini angan-angan dia lebih panjang daripada umurnya sebab angan-angan melepasi ajalnya dan itu orang paling sengsara kenapa ketika ajal telah tiba banyak sekali yang diangan-angankan tidak tercapai dan itu jiwa tersiksa itu ada dalam pagiatul maut terasa sampaikan jiwa manusia akan tersiksa sangat tersiksa dan makin bertambah bertambah siksa ketika ia berpisah meninggalkan jasadnya penyeberangan telah dilalu tapi masih banyak yang dia inginkan belum tercapai ini ini maksudnya yang diinginkan yang di sini yang di dunia ini pernah cuaca itu tapi semuanya masih gagal tersiksa luar biasa itu Umar kata jangan yang realistik sejalah hari ini pagi hari saya mesti siapkan kerja hari ini jangan-jangan saya tak sempat hidup saya umur saya tak sempat petang nanti si orang mu'min sangat rajin sangat semangat tidak ada masa yang terbuang realistik dia tidak terlalu berangkat ah esok masih ada tidak filosofi orang mu'min dalam beramal tidak menggunakan esok masih ada bukan saya orang mu'min yang faham yang dia itu hanya abirusabil atau gharif digunakan ayat yang lain tiada esok bagimu sehingga menjadi orang yang paling sempurna paling sempurna itu dia sebab itulah ada ucapan ada mata yang itu asar ada mata itu hadis nabi yang pasti boleh diterima hanya saya mereka berbeza pendapat tentang statusnya bila bila nak solat orang dahulu selalu ingatkan jamaah hanya selalu solatan muwaddiak wai sedara sedara solat lah kamu sebagaimana solat perpisahan Allahuakbar bila nak solat jamaah isya imam ingatkan wai tuan-tuan sudah saya sekalian mari kita solat isya malam hari ini dan kita anggap solat malam isya ini sebagai solat kita yang terakhir isya kita yang terakhir tiada isya esok hari takde sumbuhan kalaulah orang menganggap setiap solat yang terakhir sebab jangan-jangan esok pasti akan berusaha bersungguh-sungguh itu maksud Ibnu Umar tadi kalau solat solat betul-betul karena dia tak yakin jangan-jangan ini yang terakhir jangan-jangan ini pagi yang terakhir sehingga tidak ada lagi pagi esok baginya jangan-jangan pagi petang pun mungkin tak ada bila berada petang jangan-jangan ini petang saya yang terakhir saya sudah tidak ada lagi di sini besok pagi itu yang saya maksudkan realistik bukan hidup yang penuh dengan yang terlalu jauh yang terlalu jauh sehingga orang seperti ini pasti akan gunakan kesempatannya walaupun sesaat untuk mencari bekalan sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang dan balik kembali ke negeri asal sanggup menggunakan yang ada di sini untuk dijadikan untuk ditukar dengan yang yang di sana tidak-tidak rela diperdayakan oleh gemerlapan yang di sini dan itu zuhudnya yaitu zuhudnya ya mas sekalian Abdullah bin bin Ahmad bin Ahmad bin ini anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal anak Imam Ahmad bin Hanbal namanya Abdullah kan panggilannya gelarannya Ya Abba Abdillah kalau orang memanggil pada zaman Ya Abba Abdullah wahai ayah Abdullah ya karena anaknya namanya Abdullah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dia telah menceritakan begini dia telah ceritakan ayahku maknanya Ahmad bin Hanbal ayahku memberitahu pada aku ayahku kata dia dapat ini daripada Muhammad bin Ja'far dia dapat daripada Auf daripada Tolak bin Habib dia berkata dia berdoa dalam doanya doanya sangat indah sekali sangat baik sekali dia berdoa begini Allahumma inni as'aluka ilmal khaifi nalak Allahumma ya Allah inni as'aluka sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah ilmal khaifi nalak ilmu orang-orang yang takut kepadamu ilmu orang-orang yang takut kepadamu atau ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang dengan ilmu tersebut diri ini termasuk orang yang takut menyebabkan dirinya makin takut tambah ilmu tambah takut tambah ilmu makin takut itu maksudnya itu satu yang diminta dan aku memohon kepadamu ya Allah takutnya orang yang berilmu kepada engkau ya Allah kalau aku mohon kepadamu ya Allah ilmu dan kalau lah engkau bagi habaun ini ilmu ya Allah ilmu orang yang takut kepada sebab ilmu ini bila berada di tangan orang yang tak takut Allah huru hara hancur 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 bukan orang itu yang hancur dunia hancur banyak ilmu banyak macam-macam ilmu tapi tidak ada rasa takut pada Allah apa yang manfaat yang boleh kita ambil orang dia sendiri hancur dunia akan hancur berilah aku ilmu sebagaimana ilmu orang-orang yang takut padamu berilah haba muli rasa takut ya Allah sebenarnya takutnya orang-orang yang berilmu kepadamu Masya Allah sebab takutnya orang-orang yang berilmu kepada Allah itu tidak sama dengan takutnya orang-orang yang tidak berilmu kepada Allah takutnya yang berilmu dipanggil khosyah lebih tinggi wa yakinal mutawakilina alai ya Allah aku memohon kepadamu keyakinan orang-orang yang bertawakal ke atas berilah hambamu ini keyakinan sebagaimana keyakinan yang ada pada diri orang-orang yang tawakal kepada orang-orang tawakal ini ke orang-orang para yakin sangat yakin salah satu syarat tawakal mesti yakin 100% ingin tawakal pada Allah tapi tidak ada keyakinan pada Allah atau meragui akan kuasa Allah atau suudan pada Allah batal tawakal wa tawakkul al-mu'minin nabi dan berilah aku tawakal sebagaimana bertawakalnya orang-orang yang beriman beri keyakinan seperti mana keyakinan orang yang bertawakal dan beri diriku ini tawakal sebagai tawakalnya orang yang beriman dibalik-balik doanya ini apa namanya kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal jadi Ahmad ajar anaknya karena dapat daripada gurunya kepada gurunya dan juga keinginan untuk kembali keinginan untuk bertawabat ya Allah sebagaimana inabah orang-orang yang muhbit kepada engkau ya Allah berikan dalam kepada hambamu ini keinginan untuk kembali keinginan untuk kembali ya Allah kepadamu sebagaimana kembalinya orang-orang yang bertawabat wa'ihbatil munibin ilaih dan sebagaimana tunduknya tawabat 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 orang-orang yang kembali kepada kamu orang-orang yang kembali kepada Allah ini orang-orang yang tawabat yang tunduk orang-orang yang tunduk sentiasa punya keinginan untuk kembali kepada Allah wa'asukri sabirina ya Allah berilah hambamu ini syukur sebagaimana syukurnya orang-orang yang sabar kan pelik itu syukurnya orang-orang yang sabar wa'asukri sakirina berilah hambamu ini kesabaran sebagaimana sabarnya orang-orang yang syukur jadi doanya dibalik-balik dan keselamatan kesejahteraan kekasih kekasih yang ada di sisimu tengok pertama ya Allah berilah hambamu ini ilmu sebagaimana ilmu orang-orang yang takut kepadamu ya Allah berikan pada diri ini perasaan takut sebagaimana takutnya orang-orang yang berilmu yang berilmu tentangmu ya Allah berikan diri ini keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang yang bertawakal keatas ya Allah berikanlah di ini kekuatan bertawakal sebagaimana tawakalnya orang-orang yang beriman dengan ya Allah berilah hambamu ini taubat keinginan untuk kembali taubat sebagaimana taubatnya orang-orang yang merendahkan diri kepadamu ya Allah ya Allah berikanlah diri ini kemampuan untuk tawakal untuk merendahkan diri dihadapan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang bertawakal kepadamu ya Allah berilah hambamu ini syukur kemampuan bersyukur sebagaimana syukurnya orang-orang yang sabar dan berilah hambamu kesabaran sebagaimana kesabaran orang-orang yang bersyukur dibalik-balik bahasanya syukurnya orang sabar itu bagaimana kalau sabarnya orang yang sabar itu mudah ya mas kalian sabarnya orang yang sabar itu mudah ke senang begini saya nak bagi satu contoh inilah yang saya katakan dunia itu hanya segi jambatan kita untuk menyeberang jangan kita kalah dengan dunia dunia itu termasuk harta kita termasuk pasangan hidup kita termasuk anak kita kata Allah itu musuh jangan kalah dengan mereka tapi jadikanlah mereka itu jambatan penolong pembantu pemudah cara untuk kita menyeberang dengan selesa dan mudah baik tengok tengok bahasa dia ini doa orang alim ini doa ini sebetulnya saya kutip daripada kitab hiljatul awliya watabakatul asfiyah yang dikarang oleh Abu Nu'aim al-Isfahani ini sebenarnya seorang muhadis dan bila ini ya agak lain sikit ulama-ulama hadis yang lain telah menyusun hadis-hadis rabbi yang berkira dengan hukum hakam sudah ada hadis hukum hakam dalam Bukhari itu bukan ada hukum hakam oleh bab budu hinggalah bab-bab solat zakat muhammallah ada semuanya bab akidah ada semuanya sohki muslim sudah ada jadi Abu Nu'aim al-Isfahani seorang muhadis dia ingin menyusun hadis-hadis nabi bukan hadis-hadis hukum hakam karena sudah ada yang buat tapi menghimpunkan hadis-hadis nabi dan juga asal-asal sahabat yang berkaitan dengan ihsan yang berkaitan dengan hati ya termasuk kaitan dengan zuhur kaitannya dengan syukur hadis-hadis tentang kona'ah hadis-hadis tentang sabar hadis-hadis tentang inabah macam itulah jadi Masya Allah kalau orang jadi satu imannya mantap islamnya kuat ihsanya hebat kan jadi orang yang paling baik jadi salah satu daripada kitabnya ya ini sudah ada terjemahan kalau saya tidak salah kalau rajin cari buku adalah Abu Nu'aim al-Isfahani jadi coba dicantumkan doa yang diajikan oleh Amri Hambal kepada putranya Amri Hambal dapat daripada gurunya jadi kalau dalam bahasa hadis itu namanya ajaran bersanat gitu lah dan itu hebatnya orang-orang dahulu ya masalah orang-orang dahulu ulama' silam itu ilmunya bersanat itu yang luar biasa yang mungkin kita sekarang tidak mampu ilmu bersanat itu maksudnya begini A dapat ilmu dari mana daripada B oh ini gurunya B B dulu dapat ilmu dari mana daripada C C daripada mana daripada D terus sampai akhir dari sahabat daripada Rasulullah jadi bersambung itu namanya ilmu yang bersanat apalagi ulama' dahulu bila belajar ini bukan hanya pada satu seh puluhan ratusan bahkan ribuan bahkan ribuan Imam Bukhari nyatakan lebih kurang dua ribu dia punya gurunya tapi masih kalah dengan Imam Bayhaki Imam Bayhaki lagi banyak guru dia syahnya lagi banyak belajar situ belajar itu bersanat dan gurunya dapat ada gurunya daripada gurunya sebenarnya itu ilmu orang dahulu semuanya bermanfaat ilmunya bermanfaat dengan ilmu itu mereka jadi orang-orang yang hebat-hebat berlaku kan memang bersanat dan sanatnya sambung dengan Rasulullah dengan Rasulullah ya sekarang susah ya kita susah tapi insya Allah kalau kita belajar agak teratur lah katalah oke jaman dulu belajar dimana sekolah ini selama itu diajar di apa gurunya dia oh daripada ustaz itu ustaz itu belajar dimana daripada sebab pastikan orang akan mengajarkan ilmu yang disampaikan sesuai dengan yang diterima oleh itu kira bersanat lah walaupun mungkin tidak macam orang dulu tapi sekarang kan berat nak bersanat itu biasa kan ada yang melalui shortcut hanya dengan membaca ya tidak salah saya hanya ceritakan ilmu yang bersanat ada yang membaca kadang-kadang hanya bergur pada Google coba ya kita pelajari kita fahami mohon kepada Allah agar Allah apa namanya berikan kesabaran sebenarnya sabarnya orang yang syukur dan berikan syukur sebenarnya syukurnya orang sabar itu kan susah memahami ini bukan bahasa akidah ini bukan bahasa syariah bukan bahasa fikta ini bahasa hati ini bahasa zuhud ini saya ulangi ini bahasa zuhud saya nak berikan contoh bila kita ditimpa musibah kesusahan mana agak-agak yang lebih mudah bagi kita relatif mudah kita bersabar atau bersyukur bila kita ditimpa musibah sebab perintahnya ada dua saja sabar dan syukur sabar dan syukur ini adalah ibarat burung sayapnya kanan dan kiri ibarat sampan dayung kanan kiri tak boleh kanan saja kalau tak syukur sabar hanya dua saja ibarat koin mata uang sebelahnya itu syukur sebelahnya sabar hidup ini kalau tak senang susah itu saja kalau tidak berjaya gagal kalau tidak sehat sakit kalau tidak beruntung rugi jadi mana pilihannya hanya satu mesti sabar atau syukur sabar sekarang bila kita ditimpa musibah agak-agak mana yang lebih mudah bagi kita nak bersabar atau bersyukur siapannya pasti sabar sabar lebih mudah daripada bersyukur macam mana mensyukuri musibah tidak susah sekarang bila kita senang kita sehat ada banyak ini murah rezeki dan blablabla mana yang lebih senang bagi kita nak bersyukur atau nak sabar bersyukur relatif lebih senang tapi yang diminta oleh ulama-ulama soleh ulama-ulama zuhur ingat ya Ahmad bin hambal punya buku jangan fikir hanya seorang pengasal Ahmad habali yang sangat tegas dalam masalah akidah dan juga syariah beliau juga punya mengarang buku bukunya sangat cantik az-zuhdu zuhun itu boleh dibaca impuran hadis-hadis yang ikut Ahmad bin hambal tajuknya az-zuhdu zuhun ulama sehebat Ahmad bin hambal akidahnya kuat syariahnya hebat tapi zuhudnya juga luar biasa jika ia timpekan musibah dia bukan hanya mohon pada Allah agar Allah bagi kekuatan bersabar tapi minta lebih daripada itu bagi kemampuan bagi kemampuan supaya dapat bersyukur mensyukuri musibah itu luar biasa susahnya dan itu hanya orang makomnya tinggi mensyukuri musibah sabar terhadap nikmat itu luar biasa susahnya daripada mensyukurinya contoh kecil bila kita sedang tak cukup makan sedang kita tak cukup makan dah memang orang susah tak cukup makan lalu Allah wajibkan kita puasa menjadi puasa itu senang ataupun susah senang kan perintah puasa bagi orang yang sentiasa kebuluran senang sebab tak disuruh puasa pun memang tak makan tapi coba perintah puasa ditujuan pada orang yang kuat makan selera makan ada makanan ada luar biasa merat sabar menahan keinginan keinginan ada benda yang diinginkan ada tapi suruh lawan kita nasihat kepada kawan eh tengok barang tak payah belilah tak peli bukan awak perlu sangat tak payah beli saya tak beli lagi saya tak ada duit enang pasti dia dengar cakap kita tak akan beli jangan beli itu pembantu wazir memang saya tak ada duit tak mampu insyaAllah coba kita larang kawan kita yang sedang banyak bawa banyak duit atau duit tak banyak banyak bawa duit plastik banyak macam ada 10 duit plastik tenyih tenyih jangan beli jangan ikut kemauan bukan perlu sangat ini pembahiran Quran kata bila infak dia tidak belian dan tidak bakhil jangan mubadir eh mana boleh saya nak keinginan ada peluang ada kemampuan ada tapi sekali itu kesabaran orang senang orang senang bukan hanya diwajibkan bersyukur sabar orang susah bukan hanya wajib bersabar wajib syukur bagaimana menyukuri musibah itu yang paling susah itu hanya orang yang peringkat suhudnya makom sangat tinggi karena dia tahu apa saja musibah yang Allah tiba padanya pasti itu yang terbaik baginya maka dia mensyukur nya sebagaimana syukurnya nelayan memilik kapal yang kapalnya dipecah oleh khidir kan dipecahnya kapal itu adalah musibah jika nelayan itu tahulah kenapa kapal masih dipecah oleh kita atau perintah Allah pasti syukur bukan mengeluh sebab kalau tidak akan hilang kapal Musa tak nampak itu marah jadi banyak sering kali bahkan kita pun pernah begitu berlaku petima musibah kita tak tahan sabar pun tak boleh apalagi syukur tapi selama berlalu satu tahun dua tahun lima tahun lalu kita kenang semula musibah telah menimpa kita lima tahun lepas kita akan kata terima kasih ya Allah syukur ya Allah masih banyak nasib baiklah dahulu aku begitu kalaulah dulu tidak bankrupt tentulah kalaulah dahulu kedai aku tidak dicuri orang tentulah sekarang aku tidak menjadi ahli peniaga sebelah sini karena dengan sebab kedainya dicuri orang akhirnya tutup kedai dia menangis nangis saat itu tapi rupanya Allah bagi jalan lain jalan hidup kamu rupanya bukan pemilik kedai itu kecil Allah tunjukkan jalan sekarang jadi kontrakter yang berjaya akhirnya rupa rupanya Allah bagi aku musibah dulu kecil punya kedai kecil pun dirompak orang menangis waktu itu 5 tahun kemudian salah jadi orang kaya baru melihat kebaikan di sebalik musibah dan bersyukur tapi syukurnya lambat ini jaman sekalian orang-orang yang seperti ini yang doanya seperti ini dan betul-betul memohon lalu diamalkan ya betul-betul lah di dunia sebagai abir abir sabil atau sebagai gurib gurib dan masih juga dalam kitab hiljatul awliya batubaratul asfiyah yang dikarang oleh Abu Noem al-Isfahani ini asar sahabat ya asar sahabat bukan sabda nabi tapi asar sahabat begini ya sekalian kan tadi kata kata apa Ibnu Umar bila berpagi-pagi jangan waktu petang bila petang-petang jangan waktu mana buat habib bin abitabit daripada talq bin habib dia berkata begini ya mutul muslim baynal bayna hasanatain hasanatin qodoha wa hasanatin yantadiruha orang orang mu'min itu mati diantara dua kebaikan orang mu'min orang muslim itu hendaklah meninggal berada diantara dua kebaikan kebaikan yang telah ia lakukan dan kebaikan yang ia tunggu yang dimasukkan sholat dalam ini contoh yang mudahnya katalah kita sholat subuh kita sholat subuh lalu kita Alhamdulillah Masih Allah baru saya memaksakan sholat subuh dan saya sedang bersiap-siap atau sholat mahrib baru saya sholat mahrib dengan sempurna dan dia yakin itu mahrib yang terakhir tapi rupanya lepas mahrib masih belum tiba juga ajalnya lalu menunggu ya Allah harap-harap nanti sempat juga waktu isaq menunggu waktu isaq jadi orang mu'min itu hendaklah keadaannya diantara kebaikan yang terhadirkan yaitu mahrib dan isaq yang sedang ditunggunya kalau orang mu'min mati sebetul matinya khusul khutbah selepas beramal lalu ya Allah khutbah ya Allah baru saya beramal ya Allah dan saya ingin lagi beramal menunggu peluang amal yang berikutnya menunggu amal kalau mati ini mati diantara dua kebaikan jangan mati diantara dua angan-angan Allahuakbar ajal menjemputnya ketika ia masih beranganan ialah rasanya tidak puas hati selagi dia masih hidup bagaimana saya nak jatuhkan dia itu cita-cita dia apa kalau minggu ini saya gagal saya akan pastikan bulan depan itu yang difikirkan yang ditunggu-tunggu kejatuhan orang tiba-tiba ajal menjemputnya coba bagaimana mati ketika dia menunggu Allahuakbar keburukan yang tidak dilakukan orang mu'min itu tidaklah mati diantara dua kebaikan satu kebaikan yang telah dilakukan yang satu kebaikan yang sedang ditunggu jangan mati diantara dua keburukan selepas melakukan keburukan sedang menunggu lagi tiba-tiba ajal menjemputnya oh itu itu betul-betul dikalahkan oleh dunia dia lupa sepatutnya menyebrang seberangan tadi dengan selamat tapi malah langgar minta maaf kalau jalan raya mungkin dilanggar oleh kereta kalau nyebrang apa namanya sungai mungkin diinggap oleh buaya karena salah jadi beruntunglah kita jadi kena betul hati kena betul ya mas kalian pagi ini alhamdulillah lepas mengaji alhamdulillah kebaikan jadi saya menunggu nanti pukul ada mungkin ada mengaji lagi oh lepas itu saya nak pergi ke menunggu ini pukul 9 pukul 10 saya nak ziarah yang sakit lepas ziarah hampir pukul 10.30 nanti pukul 11 saya dah berjanjilah ada kawan nak datang rumah tak tanya nak ziarah oh nanti pukul 11.30 saya dah ada kawan nak mengajak umpamanya nak membantu nak hantar makanan karena dia perlu bantuan jadi kita sentiasa menunggu benda yang baik daripada satu kebaikan menunggu yang baik tiba-tiba ajal kita menjemput khusunul khutimah jangan menunggu yang saya macam-macam saya dikirim Allah itu penjelasan yang diberikan oleh apa namanya dalam kitab Hiliatul Awliya mengurahkan maksud ucapan Ibnu Umar tadi bila berpagi-pagi jangan berwaktu petang buat waktu itu lepas itu apa lagi kalau ada kesempat buat lagi ada kesempat menunggu boleh tapi menunggu untuk melakukan kebaikan lepas salat mahrib menunggu selama itu kebaikan menunggu waktu isa dalam menunggu itu betul-betul menunggulah buat persiapan untuk waktu isa begitu bukan jadi orang mu'min ini sentiasa berada dalam siklus kebaikan jangan masalah itu saja yang saya disampaikan mudah-mudahan diberi oleh Allah SWT bermanfaat saya menyampaikan Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama kurang lebihnya mau di maafkan subhanakallahumma bihamdika asadu ala ilah ila anta asadu fulukah wa atudu ilaik awdunan syaitan wal as innal insana fi khus illa alladzina amanu wa amdus salihat wa tawas sobil haq wa tawas sobil sab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati